Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kids We will continue our study In math Disini kita masih lanjut ke Tentang angles Disini selanjutnya Kita akan belajar tentang angles On a straight line Kita akan belajar tentang sudut pada Garis lurus Nah disini let's recall dulu ya Use a protector to measure The sum of the two right angles below Coba kalian pakai Ini protector kalian Atau busuderajat kalian Untuk mengukur Dua sudut ini Kalau dijumlahkan itu jadi berapa Nah coba Pasti nanti kalian menemukan Menjadi sudut 180 derajat Karena ini adalah garis lurus Nah let's learn together Number one Look at these two angles Coba kalian lihat dua sudut ini Ada sudut 110 derajat Dan 60 derajat These two angles Share a side And a common point Nah dua sudut ini itu Saling Ini ya Bersisian ya Sisinya itu sama Dan titik sudutnya itu juga sama Di titik O They are adjacent angels Ini namanya adalah Sudut adjacent Atau sudut yang berdekatan Jadi sisinya itu sama Dan titik sudutnya itu sama Lebih lanjutnya ini Seperti ini Nah contohnya ada Sudut ABC Dan sudut B Eh sudut CBD Nah disitu yang sudut ABC kan 22 derajat Dan sudut CBD itu 39 derajat Nah dua sudut ini itu Sisinya sama Yaitu di sisi BC Ya Saling berdekatan seperti ini Dan titik sudutnya juga sama Di titik B Bertemunya sama Jadi ini namanya adjacent angles Nah coba kalian lihat Mana yang adjacent angle Dan mana yang bukan Kalau yang di kotak hijau Ini namanya adjacent angle ya Karena sisinya sama Terus titik sudutnya juga sama Terus yang warna pink yang pertama Ini bukan adjacent angles Karena kenapa Sudut A dan B itu Sisinya tidak sama Dipisahkan oleh dua garis Ya Harusnya garisnya itu sama di tengah Namun ini titiknya sama Nah Tapi kalau adjacent angles itu harus dua-duanya Ada titik sudutnya sama Dan sisinya juga sama Terus yang warna pink Yang selanjutnya ini Sudut A dan B nya Gimana Ya Ini sama-sama sisinya sama Ya Namun titik sudutnya berbeda Jadi ini bukan adjacent angles Jadi adjacent angles ini hanya yang warna hijau ini Sisi yang sama Titik sudutnya juga sama Nah Adjacent angles itu juga tidak boleh overlap Atau tidak boleh sudutnya tumpang tindih Sudut A sama sudut B yang panjang itu ya Dari sebelah kiri ke kanan Itu namanya sudutnya tumpang tindih Harusnya sudut B itu di sampingnya sudut A Ya Yang Apa di samping kanannya Nggak boleh dari A Terus lanjut ke samping Sini Samping kanan Yang di garis hijau itu loh Nggak boleh seperti itu Ini namanya overlap Tumpang tindih sama sudut A Ini bukan adjacent angles Nah Sekarang selanjutnya Look at these two angles Coba lihat dua angles ini Ada 110 derajat dan 70 derajat When these two angles are placed next to each other They form a straight line Jadi Ketika dua sudut itu Digabungkan akan menjadi garis lurus Terus lihat ke bawah lagi Both angles add up to 180 degree Terus ketika sudah membentuk garis lurus Dan nanti ketika dijumlahkan Ketika dijumlahkan itu akan membentuk sudut 180 derajat Coba kalian hitung sih 110 ditambah 70 sama dengan 180 Nah ini namanya supplementary angles Kalau adjacent angles itu harus sisi sama Titik sudut sama Tapi nggak mesti jumlahnya 180 derajat Tapi kalau supplementary angles itu Kalau dijumlahkan harus menjadi 180 derajat Ini lebih lengkapnya Nah Dua sudutnya itu bisa bersebelahan Ataupun tidak bersebelahan Namun kalau dijumlahkan akan menjadi 180 derajat Ini contohnya ada sudut 60 derajat dan 120 ya Ini kan tidak bersamaan sisinya ya Seperti adjacent angles tadi Namun kalau nanti disandingkan Atau disebelahkan nanti akan membentuk garis lurus Dan dijumlahkan akan menjadi 180 derajat Coba kalian hitung 120 tambah 60 Itu sama dengan 180 derajat Contohnya lagi itu yang di atas ya Ada sudut 40 derajat dan sudut 140 Itu kalau disandingkan itu nanti akan membentuk garis lurus yang warna orange bawah Dan akan dijumlahkan menjadi 180 derajat Ini namanya supplementary angles Sudutnya tidak harus bersama-sama berdampingan Kayak adjacent angles Bisa dipahami ya Nah Coba kalian lihat ini Are the two angles supplementary Coba kalian Menurut kalian Ini Dua sudut ini supplementary atau tidak Coba dijumlahkan Apakah akan membentuk 180 105 Ditambah 75 Ya 105 tambah 75 Itu 180 Berarti ini yes Ini adalah supplementary Oke Sekarang untuk nomor tiga penjelasannya ABC Is a straight angles ABC ABC itu yang garis lurus bawah ini Di sudut ya Ini adalah garis lurus Kita punya sudut D Sudut E Dan sudut F DEF Jika dijumlahkan Itu akan menjadi berapa Lihat dulu Sudut D adalah 30 derajat Sudut E 30 derajat Dan sudut F Itu 120 derajat Jika dijumlahkan semuanya Akan Terjadi Akan menjadi 180 derajat Nah Jadi Kalau garis lurus Sudut yang membentuk Garis lurus Itu nanti Kalau dijumlahkan Akan menjadi 180 derajat Disini kan banyak Sudutnya DEF Nah Kalau akan membentuk Sudut 180 derajat Itu pasti garisnya lurus ABC Oke Next Sobting to go Silahkan kalian lihat ini R Sudut A And angles B Supplementary angles Menurut kalian Angle A Sama angle B Itu Supplementary bukan Coba kalian lihat Sudut A itu Sebelah sana Sudut B Sebelah Apa Sudut A sebelah kiri B sebelah kanannya Nah Jika dijumlahkan Akan menjadi 180 Tidak Tidak Karena Di tengah-tengahnya Itu masih ada Ini sisa sudutnya Ya Kalau hanya A dan B Yang dijumlahkan Itu tidak akan membentuk 180 derajat Karena harus Menambahkan Yang di tengah Itu Yang di tengah Yang kosong Yang tidak ada Hurufnya disitu Ya Harusnya di tengah Itu ada hurufnya Ada sudutnya lagi Biar menjadi 180 derajat Dan menjadi Garis lurus Ingat Supplementary itu Jika Sudutnya Dijumlahkan Akan menjadi 180 derajat Ini Jawabannya No Oke Ini untuk Latihannya Halaman 45 Nomor 1 Itu kalian disuruh Mencari sudut W Sudut W itu Berapa sih Ingat Kalau sudut Yang membentuk Garis lurus X,Y,Z Itu harus 80 180 derajat Nah disini Sudah ada Sudut 62 derajat Dan sudut 80 derajat Berarti Sisanya itu Sudut berapakah Itu Caranya berarti 180 Dikurangi 62 Dikurangi 80 Sama dengan Berapa Tulis di kotak Biru yang kosong Nah untuk Nomor 2 In each diagram X,O,Y Is a straight line Semua gambar Diagram ini Semuanya adalah Garis lurus Nah A,B,C Semuanya garis lurus Nah kalian sebutkan A,B,C,D Itu mana yang Adjacent Mana yang Supplementary Atau mana yang Adjacent Maupun Supplementary Ingat Ingat kalau Adjacent Tadi itu Sudut yang Memiliki Sisi yang Sama Titik Sudut yang Sama Kalau Supplementary Itu Adalah Sudut yang Nanti Dijumlakan Akan Membentuk 180 Derajat Coba Lihat yang A Itu ada Sudut A Dan sudut B Itu Sisinya Bersebelahan Tidik Sudutnya Bersebelahan Tidik Ternyata Iya ya Berarti ini Jawabannya Adjacent Terus lagi Apakah A dan B Dijumlakan Menjadi 180 Walaupun Tidik Ditulis Angkanya Di situ Ya Ini Membentuk 180 Derajat Karena Ini Sudah Mencakup Seluruh Sudut Untuk Membentuk Garis Lurus Jadi Yang A Itu Adjacent Sama Supplementary Nah Latihannya B C D Kalian Kerjakan Sendiri Coba Mana Adjacent Mana Supplementary Atau Mana Yang Dua Dua Oke Bisa Dipahami Warahmatullahi Wabarakatuh